Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika kelas 2A Bangli menggelar upacara Hari Bakti Pemasyarakatan atau HBP ke-60 yang diselenggarakan terpusat di lapangan upacara Lapas Narkotika Bangli pada Sabtu 27 April 2024. Kegiatan ini merupakan puncak peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan yang rangkaian acaranya sudah dimulai selama satu bulan terakhir. Upacara Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan HBP yang ke-60 secara serentak dilaksanakan di tingkat pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham tingkat wilayah provinsi dan unit pelaksana teknis UPT di bawahnya. Untuk upacara puncak peringatan HBP ke-60 pada lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kanwil Kemenkumham Bali dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Lapastik kelas 2 Abangli. Dalam apel puncak peringatan HBP yang mengusung tema, pemasyarakatan pasti berdampak bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramela Yunidar Pasaribu. Dalam amanah Kemenkumham RI, Yasuna Halau Li, yang disampaikan ke Kanwil Kemenkumham Bali, Pramela Yunidar Pasaribu mengatakan memasuki usia yang ke-60 tahun. Umur pemasyarakatan saat ini merupakan perjalanan panjang yang telah dilewati sehingga hendaknya dapat dijadikan landasan untuk mempersiapkan langkah-langkah dalam menghadapi perkembangan dinamika pidana di Indonesia. Untuk itu, pemasyarakatan memiliki peran yang sentral dalam upaya menjamin hak pembinaan bagi para pelanggar hukum, serta berperan dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Pihaknya meminta kepada seluruh jajaran pemasyarakatan untuk tetap menjadi insan pemasyarakatan yang berkinerja tinggi menjaga integritas, berbudaya anti-korupsi, serta menyumbang berbagai prestasi seraya menghindarkan diri dari perilaku kurang terpuji. Dalam pembinaan kurun waktu selama kurang lebih 3 bulan, maka yang bersangkutan itu selalu dipantau oleh tim edukator yang aktinya mereka diberikan pembinaan untuk mereka supaya tidak lagi kembali kepada hal-hal yang tidak terpuji dan kembali kepada hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk mereka bisa berbaik 5 bulan. Usai apel, acara dilanjutkan dengan melakukan penanaman 50 bibit pohon durian dan alpukat pada lahan kosong di lapas narkotika Bangli. Penanaman bibit pohon durian dan alpukat yang berjumlah sebanyak 50 buah juga diikuti secara serentak oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan KD Pals, Kemenkuham Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Perko Fimda Kabupaten Bangli dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT di jajaran Kanwil Kemenkuham Bali juga para WBP pada lahan kosong di sekeliling lapas. Di akhir kegiatan, lapas narkotika Bangli menggelar syukuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 yang ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng. Tim Liputan Bali TV